selamat menikmati jadi seharusnya dia keluar di bulan Juli, Agustus nah sekarang kan sudah bulan September kita coba klik harum, nah ini teman-teman terus pilih tribulan 2 karena kenapa tribulan 2, ini kan yang terakhir sekarang, kalau di klik tribulan 3 maka dia tidak keluar, coba tribulan 2 nah ini kan sudah keluar teman-teman tribulan 2 nya terus kita klik saja sebentar nih, laporan keuangan sebentar laporan keuangan kayaknya ini teman-teman dia agak loading teman-teman ya nah disini kita bisa melihat nah di laporan posisi keuangan di konsolidasinya ini konsolidasian kita tahu bahwa laporan keuangan PT Harum ini dinyatakan dolar ya teman-teman jadi langkah awal kita melihat disini di bagian aset disini kita bisa lihat kas dan setara kasnya pada tahun 2021 itu sekitar 149.354.488 dolar sedangkan pada tahun 2020 itu meningkat sekitar 210.500.494.498 dolar nah secara persentase kalau kita lihat secara persentase itu dia mengalami kenaikan sejumlah 40,99% jadi caranya itu tahun ini dibagi dengan ini terus dikali 100 dikurangi 100 maka hasilnya 40,99 luar biasa ya teman-teman ya kalau dari total aset sendiri sebentar ya dari total aset sendiri itu juga mengalami kenaikan dari yang sebelumnya hanya 874.621.599 dolar tahun 2022 di kuartal 2 nya itu meningkat menjadi 1.078.642.494 dolar amerika itu meningkat secara persentase 23,33% ini luar biasa juga teman-teman dalam 1 tahun bisa meningkat resiknya menjadi kurang lebih 1 miliar dan di posisi liabilitas dan ikuitas liabilitas itu adalah utang sedangkan ikuitas itu adalah modal di liabilitas menarik teman-teman ya kenapa sebilang menarik karena utangnya ini harusnya kan kalau perusahaan bertumbuh maka biasanya utangnya itu harus biasanya meningkat nah justru ini tidak teman-teman justru utangnya menurun dari yang sebelumnya 223.950.446 dolar berubah menjadi 216.990.185 dolar ini menurun sejumlah 3,14% luar biasa kalau kita lihat disini kenapa bisa dia menurun utang liabilitas jangka panjangnya berkurang sementara jangka pendek ini itu bertambah disini jadi apabila ditotal menjadi 216.000.000 sekian jadi secara perlentasnya mengalami penurunan 3,14% utangnya itu termasuk bagus kenapa sebilang bagus karena ya utang kalau berkurang ya semakin bagus dan bisa kita lihat untuk ekuitas sendiri ekuitas itu adalah modal dari tahun dari tahun yang sebelumnya hanya 650.900.000 70.753 mengalami peningkatan menjadi 661.732.269 dolar Amerika jadi secara perlentase ini mengalami peningkatan sejumlah 32,44% luar biasa ya teman-teman ya dan bisa kita lihat dari pendapatannya disini dari total pendapatannya ini teman-teman juga mengalami kenaikan yang dari tahun 2021 sebelumnya hanya 115.724.609 menjadi 377.457.657 dolar Amerika jadi mengalami kenaikan atau secara persentase sekitar 226% teman-teman luar biasa ya teman-teman dua kali lipat lebih tapi disini nanti ada yang saya bahas yang cukup mengagetkan saya juga nanti kita bahasin teman-teman ya setelah itu kita ke laba prode berjalan laba prode berjalan teman-teman laba yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi oleh beban-beban seperti gaji sama pajak dan lain sebagainya jadi pada prode perjalan laba bersihnya itu hanya 19.082.601 dolar Amerika itu menjadi 183.711.998 dolar Amerika jadi mengalami kenaikan sejumlah sangat terasa 862,66% sangat luar biasa ya teman-teman tapi kalau teman-teman ingin mengecek itu pendapatannya dari mana saja disini tertulis pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pendapatan sewa pelanggan itu artinya ya pembeli ya teman-teman ya tapi disini nanti kalau teman-teman ingin mendapatkan penjelasan dari mana asetnya bertumbuh dari utangnya dari mana bisa bertumbuh dari yang mana saja yang dibayar itu teman-teman lihat saja notice-notes yang ada disini jadi tinggal teman-teman search aja kenapa saya tidak mempraktekan untuk mensersenya karena kalau objek saya mensersenya itu cukup panjang untuk videonya coba kita cek harga saham harum per tanggal saham harum jadi disini harusnya kan ketika perusahaan mengalami pertumbuhan harusnya labahnya juga atau harga sahamnya juga cukup bertumbuh teman-teman tapi justru saham harum ini terbalik justru harga sahamnya turun memang di waktu laporan koalnya di 1 Agustus itu harga sahamnya sekitar 1845 tapi sekarang bisa kita lihat per tanggal 3 September itu hanya 1685 coba kita cek berapa penurunnya teman-teman ya apakah ini peluang atau jebakan jadi itu mengalami penurunan sekitar 9,49% jadi mungkin segitu saja videonya teman-teman sebentar saya cek dulu untuk harga pada resahkan laporan keuangan dari mana didapatkan dari total ekuitas ekuitas dikurangi ekuitas dikuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar biasanya ini ekuitasnya teman-temannya sekitar 861 732 269 dibahagi dengan modal ditempatkan di store atau modal saham yang teman-temannya jadi kalau saya cek disini harga berdasarkan laporan keuangan itu 704 ribu teman-teman jadi memang PPF ini sudah 239 kali sudah cukup mahal kalau berdasarkan laporan keuangan tapi kan perusahaan ini growth bertumbur oke teman-teman itulah laporan keuangan kuartal 2 PT harum energi bergerak di bidang botubara lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan chat di saya di instagram di at arsuandi atau bisa di kolom komentar oke thank you and see you next video terima kasih kalau saya sih beli ini pasti naik ini